Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Muslim Traveler yang dipersembahkan oleh Wardah Cantik Dari Hati Ngomongin soal Korea gak akan lepas dari budaya pop dan global halinya. Dan salah satu tempat dimana semua berawal ada duit tergang 6 yang ada di kota Seoul, Ibu Kota, Korea Selatan. Terima kasih telah menonton! Selalu dinamis, atraktif, dan menarik perhatian. Semua yang ada di sini juga glamour, fashionable, dan kekinian. Itu sebabnya di distrik terpada di kota Seoul ini nempel sekaligus dua julukan. Dubayalah Korea dan Beverly Hills-nya Asia. Yap, kita digangnam! Gangnam Style Masih ngedong sama yang ini? Apalagi tariannya pastikan? Lagu yang sempat fenomenal banget beberapa tahun lalu ini, emang salah satu yang bikin Gangnam makin terkenal, sampai dunia internasional. Meski sebetulnya, lewat lagu ini, rapper Park Jai Sang alias Sai justru mengkritik gaya hidup di lingkungannya yang menurut dia terlalu bermewah-mewah. Gangnam sendiri emang termasuk daerah paling kaya di Seoul. Gak cuma nostalgia sama Sai, keliling kawasan ini juga akan berasa banget nuansa K-pop-nya. Gak heran lah, karena Gangnam Gu atau distrik Gangnam merupakan salah satu tempat lahirnya Hallyu alias Korean Wave. Makin manjain pengunjung, terlebih para penggemar idol Korea, berbagai ikon terus ditambah. K-Road Star misalnya. Ada di kawasan Up Gujong, K-Road Star khusus dirancang sebagai pusat sekaligus akses penghubung tempat-tempat penting industri K-pop di Gangnam. Daya tariknya banyak, ini diantaranya. Patung-patung beruang yang gemes banget. Gangnam doll. Masing-masing beruang jadi representasi K-pop idol. Hampir semua spot rasanya bikin pengen foto-foto. Makanya sebelum jalan-jalan, baiknya udah bener-bener persiapan. Kalau ke Korea di musim-musim seperti ini, siap-siap dengan matahari yang terik plus angin yang cukup kencang. Sejuk sih, cuma kadang justru itu yang bikin kita gak sadar. Terpapar sinar matahari yang lama bisa bikin kering-kering dan onda-onda hitam teruncul. So, we have to prepare it all. Bajunya misalnya, pilih yang anget tapi gak gerah, bahannya nyaman, dan gayanya edgy, biar pas sama ambiansnya yang hype. Terus pastiin, kulit juga terlindungi. Caranya, misalnya pastiin kulit selalu bersih dulu sebelum pakai make up apa-apa. Terus pakai pelembab supaya kulit tetap nyaman dan terjaga. Untuk penampilan yang tetap natural, be bright, be ready. Yes, bright on girls. Make up juga jangan sampai ketinggalan dong. Nah, itu dia sebagian tipsnya. Biar bisa pose-pose keceh maksimal dan jalan-jalannya nyaman tapi kulit tetap lembut dan cerah selama di sini sampai sepulang nanti. Penting deh buat selalu ready to pose di sini. Siapa tahu aja, tahu-tahu rejegi ketemu langsung sama idola. Soalnya beberapa perusahaan besar, pencipta segaligus penong bintang-bintang K-pop ternama juga di sini kantornya. Seperti rumahnya 2PM, Miss A, dan Wonder Girls, JYP. Sadar bahwa basis penggemarnya besar, SM Entertainment bahkan punya SM Tone Coex Atrium. Lokasinya masih di deket K-Road Star. Terdiri dari 6 lantai, berbagai hal seputar idola besutan SM Tone ada. Lantai 2 jadi tempatnya buat nyari macem-macem merchandise original. Mulai souvenir, sampai limited edition item yang di-endorse para artis tersedia. Yang juga sering jadi buruan, ini dia, koleksi album yang udah langka di pasaran. Korean Wave, sukses jadi magnet penarik wisatawan dan bikin Korea Selatan jadi salah satu destinasi paling diburu. Perkembangan ini sekaligus bikin Korea Selatan jadi negara yang makin ramah buat berbagai kalangan, termasuk Islam. Yap, cahaya Islam bersinar makin terang di tengah Semarak K-pop. Jumlah Muslim dan Muslimah pun terus bertambah. Juga di Gangnam, kita akan ketemu salah satunya. Adalah jejak histori dan akar tradisi yang membentuk wajah modern Korea Selatan seperti sekarang ini. Sejarah dan budaya juga lah yang menjadi latar sebagian besar warga Korea Selatan memilih gak menganut agama tertentu. Seiring perkembangan zaman dan makin banyaknya pendatang, angkanya berubah. Pemeluk Islam misalnya terus bertambah. Total, sekarang ada 160 ribu Muslim di sini. Sepertiganya warga asli Korea. Yang cantik ini salah satunya, Ayana lahir dan besar di Seoul. Berasal dari keluarga yang menganut berbagai agama dan keyakinan, Ayana Jean Hemun jadi mualaf sejak usianya 17 tahun. Ini berarti udah hampir 5 tahun. Ayana mengenal Islam berawal dari ketertarikan pada berbagai hal terkait Timur Tengah. Terus belajar, Ayana Mun makin terkesan dengan Islam. Dia sering berbagi proses belajar, juga kesehariannya menjadi muslimah di akun media sosial. Tujuan awalnya buat berbagi dan bertukar pengalaman. Belakangan, inspirasi perjuangan dan sharing seputar indah Islam serta cantik penampilan muslimahnya menarik banyak perhatian. Sekarang Ayana punya lebih dari 1 juta pengikut di Instagram. Sebagai idola, dia pun didapuk jadi model sejumlah produk halal dan fashion muslimah. Berbuah banyak berkah. Namun menemukan Islam adalah hidayah sejatinya bagi Ayana. Dan sekarang kamu adalah muslimah. Bagaimana kamu melihat dirimu setelah berikut kekuatan? Dan apa yang berubah di dalam hidup kamu? Sebenarnya sebelum ini, saya tidak punya religi. Jadi pada masa itu, saya tidak percaya di Tuhan. Karena pada masa itu, saya hanya percaya di Tuhan. Tapi setelah saya percaya di Islam, saya percaya di Tuhan, saya percaya di Islam. Terus belajar dan tawakal sebagai muslimah. Ayana memang merasakan langsung apa yang dijanjikan Allah. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran Surat Atala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberikan rejeki dari jalan yang tidak ia sangka. Bersama keluarganya, Ayana tinggal di Gangnam. Sambil cerita banyak hal, dia nunjukin tempat yang hype di sini. Coex Mall Mall ini adanya di bawah tanah. Luasnya mencapai 85.000 meter persegi, Coex Mall disebut sebagai underground mall terbesar di Asia. Di sini Ayana biasa mencari kebutuhan sehari-hari. Termasuk produk makanan dan restoran halal. Seiring dengan berkembangnya Islam, penyedia produk pangan dan restoran halal isol juga makin banyak. Namun, tentu tetap ada tantangan bagi muslim dan muslimah dalam menundekan ibadah di negara di mana Islam bukan agama mayoritas. Di antaranya ketika berpuasa. Di antaranya, semua orang rasa hungry dan restoran, right? Sementara di Malaysia dan Indonesia, saya harus rasa restoran, karena itu terlaluan. Tapi di Korea, sebenarnya, sangat sukar untuk beri antaranya. Karena semua timetable dan schedule bergantung pada normal Korea. Jadi, sebelum ini, ketika saya masih belajar, saya selalu memperkenalkan saya, karena saya tidak bisa teruskan. Saya harus mengambil kelas dengan keras. Tapi di Malaysia, sebelum ini, tahun ini, saya mengambil kelamatan di Malaysia. Juga masih jadi tantangan lain buat muslim di Korea, masih di sini belum begitu banyak. Tapi, seiring berkembangnya jumlah pemeluk Islam dan banyaknya pengunjung muslim yang datang, tempat-tempat ibadah, terutama di sentra wisata, mulai tersedia. Seperti di Koex Mall ini misalnya. Sudah sholat, tadi juga sudah makan dan keliling, masih ada satu support lagi di Koex yang sayang kalau sampai kelewat. Starfleet Library. Di tiga rak-raksasa setinggi sekitar 13 meter, tersedia sedikitnya 50 ribu buku. Majalah juga ada, baik koleksi lama ataupun yang gres terbitan baru. Semua bebas dibaca, gratis. Tapi, yep, tetap ada tapinya nih. Ternyata buku di sini bahasanya semua bahasa Korea, gak ada yang bahasa Inggris. Well, setidaknya bisa menikmati suasananya kan. Ditambah, koneksi internet di sini super cepat. Sengaja disediain buat pengunjung, buat melengkapi berbagai referensi dari sini. Masya Allah, perjalanan emang datengin banyak banget ke sana dan pengalaman. Membuka mata, juga hati buat menyerap banyak inspirasi. Foto jadi salah satu cara mengabadikan memori ini. Travelling sendirian, siapa takut? Asal riset dan persiapannya maksimal, insya Allah bisa. Apalagi sekarang udah makin banyak kemudahan buat travellers di berbagai negara. Seperti di Korea. Akses kendaraan umum misalnya. Informasi, jadwal, dan rutenya jelas. Berbagai armada siap nganter wisatawan ke berbagai destinasi. Aman, nyaman, dan irit. Aduh, kalau gini rasanya aku dan Korea klop banget lah. Nah, yang namanya travelling, foto-foto juga gak ketinggalan dong. Buat mengabadikan, juga berbagi pengalaman. Untuk solo traveller, urusan ini pun sekarang ada alternatif solusinya. Gak perlu repot bahwa peralatan banyak untuk bisa punya kenang-kenangan yang kece. Karena di beberapa negara, seperti juga di Korea, makin banyak penyedia jasa travel fotografi. Kayak Fatah Pranaya misalnya. Tinggal di Korea sejak tahun 2016, Fatah baru nyelesaikan studi masternya di sini. Sekarang dia udah jadi karyawan di salah satu start-up di Seoul. Oh ya, kan bisa foto-foto sendiri nih. Kenapa lebih memilih pakai jasa travel photographer kayak Fatah? Kita minta tolong jasanya Mas Fatah dari Premasif, supaya fotonya tentu lebih instagramable. Dan tentunya Mas Fatah kan juga udah sering foto-foto. Jadi udah tau dong, mas teman-teman yang oke. Kita foto-foto di sini. Seneng! Yang awalnya cuma janjian nama Fatah, jadi punya kenalan baru. Ini juga kan esensi dan faedah travelling. Nambah temen, nambah saudara. Dan gini deh, sesi foto ala travel photographer di Korea. Hasilnya, wah kece. Awalnya gimana sih bisa kamu sampai jadi travel photographer kayak gini? Oke, jadi sebenernya aku mulai hobi fotografi tuh di Korea. Karena banyak objek-objek yang bagus gitu kan di Korea. Terus jadi aku awalnya tuh foto-fotoin temen gitu. Kebanyakan sekarang tempat-tempatnya gimana? Kalau di Seoul sih mereka ternyata ke tempat yang semacam giongbokgung palace gitu ya, palace-pales. Sama kayak tempat syuting-syuting drama gitu deh. Lain spot instagramable, Fatah nunjukin lokasi hits lainnya di Seoul. Namanya, Bam Dokebi Night Market. Kalau ini, pas buat foto-foto berlatar kece, sekaligus berburu guliner. Jadi andalanya, aneka street food lokal. Ini jajanan khas Korea yang namanya dakocchi. Jadi kayak daging ayam yang dibakar, terus diatasnya dilumur sama keju. Terus diatas ditabur lagi sama bawang goreng. Hmm, makin nikmat karena nyicup-nyicipnya langsung di pinggir sungai Han. Sungai yang jadi ikonnya kota Seoul. Oh iya, tapi sak, makanan-makanan disini tuh kita harus juga mikirin dia tuh halal apa enggak gitu. Soalnya kan kita emang cuma bisa makan makanan yang halal kan disini. Jadi mungkin bisa ditanya ke penjualnya atau emang kalau bisa sedikit baca tulisan Korea, bisa dilihat apakah ada mengandung babi atau enggak gitu. Apa tuh bahasa Koreanya? Bahasa Koreanya babi tuh dueji. Jadi bisa nanya ke mas-masnya, dueji gogi soyo? Oke. Keistimewaan lain BAMDO Kabinet Market adalah karena ini termasuk momen langka. Adanya cuma setiap akhir pekan, itu pun hanya selama Maret sampai Oktober setiap tahunnya. Bertepatan dengan musim semi juga rame wisatawan. Tidak cuma disini aja, lokasi sejenis juga buka di beberapa tempat strategis sejumlah penjuru kota Seoul. Pergi ke pasar malam seperti ini udah jadi budaya bagi masyarakat Korea. Untuk refreshing sambil menikmati waktu bersama teman atau keluarga. Alhamdulillah jadi penutup yang seru dan sedap. Sekaligus melengkapi pengalaman gak terlupakan di pusat gelombang K-pop Seoul Korea Selatan. Sub indo by broth3rmax